What do you wanna do baby? Where you wanna go? Kehidupan rumah tangga artis Vera Verizka dan Fatir Mohtar yang telah dibangun sejak 10 tahun silam selalu terlihat harmonis. Meski sampai saat ini mereka belum juga dikarunai momongan. Luain aja, mudah-mudahan Allah ngasih keturunan secepatnya. Dia gak pernah nutut apa-apa, yang penting aku happy. Gak pernah kamu harus begini, yang ada kamu gak boleh capai, selalu yang cukup. Pun begitu ternyata Vera dan Fatir tidak terlalu risau. Bahkan mereka enggak melakukan program anak yang tengah marak dikelangan artis. Vera yakin kalau sudah saatnya pasti akan diberi momongan. Program waktunya juga gak ada sih, jadi otomatis ya itu aja. Apa namanya? Bikin. Enggak lah, itu kan semua Allah udah ngatur kan. Mau kita capek, mau program sampai dalam macem-macem program. Tetap kalau Tuhan belum ngasih ya percuma. Jadi yaudah sekarang iftiara aja dengan berdua. Sementara disisrain artis dan penyanyi Nadia Vega yang dinikahi Sultan Yardoji setahun yang lalu ternyata lebih memilih menunda kehamilan karena belum siap menjadi seorang ibu. Ngomongan belum sih, karena aku masih pertama aku belum siap, terus aku mau ada, akunya masih sibuk banget. Yoriknya juga masih sibuk banget, jadinya kasihan anaknya kalau aku ambil sekarang. Jadi ibunya, kayaknya itu sih, aku pikir aku kalau jadi ibu aku harus 300% siap untuk, apa ya, Mentally biar anaknya gak kasihan kalau akunya masih sibuk dan akunya masih hatinya tuh gak kesemuanya fokus ke anak gitu. Jadinya aku gak mau jadi setengah-setengah. Kalau misalnya aku jadi ibu aku mau semuanya mentally, terus aku ngerasa informasi yang aku punya juga udah oke lah, gak buta banget gitu. Aku sih masih lama, targetnya, beberapa tahun lagi. Belum tahun tadi. Kalau tiba-tiba besok aku setiap, ya besok. Nanti kayaknya sih belum sih, belum berani ngelahirin gitu. Cuman aku waktu pas baru nikah kan biasanya mama kan bilang, udah langsung aja nikah, eh langsung aja hamil gitu. Aku udah sempet liat dokumentasi segala macem, pepilihan, bilang kesalahnya itu sih kayaknya. Jadi aku langsung trauma. Jadi gak? Masih-masih. Udah rumayan tapi masih belum siap. Keputusan Nadia untuk menunda kehamilan dan punya momongan ternyata disambut baik oleh suaminya. Bahkan artis pelayanan 12 Desember 1987 ini tidak merasa sedih bila ada teman-teman seangkatannya telah mempunyai momongan terlebih dahulu. Kan ini pilihan aku sendiri, bukan paksa dari orang lain gitu. Jadi aku juga emang belum siap. Teman-teman udah siap duluan. Tapi untungnya sekarang ada teman-teman yang udah duluan, aku bisa tanya-tanya. Dia bilang, kau belum siap ya gak apa-apa. Katanya kita juga masih, dia ngerasa kita masih muda. Jadi ya udah gak apa-apa.